Terima kasih telah menonton Inilah waktu yang harus kami lewati Buat bisa dapat gelar sarjana di kedokteran By the way Belum sarjana doang loh Belum sampai jadi dokter ini Ya beginilah kehidupan kampus kami di satu tahun pertama Sebagai mahasiswa baru yang paling muda Wajib hukumnya bagi kami Untuk beradaptasi dengan lingkungan yang baru Terima kasih telah menonton Daripada telat kuliah Gak apa-apa deh olahraga dikit Selain belajar dari kuliah Kami juga dituntut untuk belajar kelompok Waktu tutorial maupun skillet Tapi Yang namanya mahasiswa pasti ada aja kurang-kurangnya Gimana sih? Kena semprot dosen? Kalem Solusi cuma ada tiga Baik dok Maaf dok Dan Terima kasih dok Hehehe Orang visualis Saryana kedokteran Bahagia sih Akhirnya bisa selesai sidang skripsi Tapi Itu baru langkah pertama guys Masih ada langkah-langkah berikutnya Yang harus kami jalani buat dapet gelar dokter Kirain gak bakal kelar Eh Ternyata kelar juga Dari ospek di semin senior Terat datang tutorial Dikut ujian ocea lokal Sampai Akhirnya bisa pake jas putih Bangganya tuh Berasa banget Apalagi Ketika orang tua datang ngeliat kita Angkat janji dokter muda Sejak saat inilah panggilan kami Respi berubah menjadi Dokter muda Hari pertama jadi dokter muda Ini nih yang selalu ditunggu-tunggu Bisa masuk bangsal Bisa pasien Abis itu dipanggil dokter Dokter muda Mana sih TTP-nya Duh bedanya sama yang sama ini dibayangin Ini kali ya kenapa alasan orang-orang selalu bilang Welcome to the jungle Setiap menyelamatin kita Waktu masuk koas Terus menjadi koas yang pertama Memang jadi koas harus baik bersabar guys Sabar Sabar Pak Benny Kita periksa dulu ya Hammer Kapas Gak ada Hukum jaga ya Kamu gak pake nemtek Dua hari Kasih ya pak Ya emang jadi koas harus disiplin dan ready setiap saat Kalau enggak ya gini Bisa gak pulang-pulang ke rumah karena hukum jaga mulu Rules menjadi koas yang kedua Sigap Matanya harus kelang Jangan sampai ketinggalan setiap gerak-gerak konsulen Biar gak miss visit Atau miss aktivitas konsulen lainnya Sebagai koas Kita Mesti kerjasama antar stase Buat jadi mata-mata konsulen Kayak gini nih misalnya Mesti kerjasama antar stase Ketika kita lagi capek Dan banyak pasien observasi Pengen rasanya bisa monitor pasien dengan tenaga dalam Ini anak Andi Suhunya 38 lah ya RR 22 Ya 22 cukup lah Satu Wih Ngapain loh Periksa lah yang denger Iya Bawang banget Pasien Yonya Bella Umur 28 tahun G2P1A0 Rencana SC pagi ini dan KPD dok Loh kok kosong Maaf dok Pasiennya ada yang sebelah Oke besok-besok kalau kamu kayak gini lagi Gak usah ikit visit saya ya Duh Maaf dok Gini nih kalau kurang perhatian Ruth menjadi koas nomor 3 Koas harus selalu fokus Untuk ngarahin kemana konsulennya pergi Kalau perlu Hapalin tuh semua soapan Kamar Sampai bed pasiennya Nah ini Senior-senior juga sering banget cerita tentang mitos-mitos apa aja yang ada di dunia perkuasaan Gak percaya sih awalnya Cuma Aku jadi bener Ini contohnya Mitos nomor 1 Katanya Setiap rumah sakit Ada penunggunya masing-masing Tapi Tetap akan kalah serem sama koas yang ngantuk karena pos jaga Akan ada masanya Dimana koas pos jaga Gak peduli lagi sama lingkungan sekitar Dan lebih memilih tidur Daripada merasa takut sama berbagai jenis gangguan Dan makhluk halus lainnya Wah sepi amat nih Mitos kedua Kalau jaga di GD anak Tidak boleh nyalain lampu Jangan pasien lah Walaupun malah ngelak kulita Katanya sih bisa ngundang pasien Jangan tanya alasannya kenapa Semua koas juga gak tau Tapi Emang udah sejarahnya aja begini Lo sih nyalain lampu Lo sih nyalain lampu Mitos ketiga Kuas bau busuk Sebagian orang percaya Bahwa banyaknya pasien yang datang Disebabkan oleh karena kebauan seseorang yang dianggap mengundang pasien Lo kebangsal air sumpah Katanya saja dah Mandi kembang kalau perlu Nanti jaga juga gak apa Kalau ada satu orang sering bikin banyak pasien Pasti deh Icap bau Kayak gini nih contohnya Konyol sih emang Tapi kehidupan kami gak cuma seputar IGD bangsal aja kok Ada juga stase-stase yang bisa sedikit lebih santai Ada stase-stase poli Yang membuat kami belajar Melakukan pemerisaan pada pasien rawat jalan Ada juga bimbingan dari konsulen-konsulen Yang membuat kami semakin mengerti mengenai dasar-dasar teori Lalu Ada juga cinta yang tumbuh diam-diam Seiring berjalannya kebersamaan kami sebagai koas Perjalanan kami selalu diselingi ujian Tidak jarang sebelum ujian kami diberikan bimbingan hingga larut malam Kami tahu untuk menjadi seorang dokter kami harus banyak belajar Ada yang masih semangat belajar Beberapa berusaha menahan kantuk dengan menyeruput kopi untuk sekedar tetap membuka mata Ada yang bolak-balik melihat jam berharap segera bisa pulang Bolak-balik membuka handphone Atau bermain game untuk menghilangkan rasa bosan dan berharap tetap terjaga Dan ini adalah kenyataan sesungguhnya yang mungkin banyak orang tidak tahu tentang kehidupan kami Terkadang pasien datang pada waktu yang tidak terduga Namun kami sadar Bahwa sebagai calon dokter Kami harus siap menerima pasien jam berapapun mereka datang ke IGD Dengan berbagai keluhan yang mereka bawa Kami harus siap untuk tetap melayani setiap pasien dengan sigap Sesungguhnya Kami tidak sepenuhnya baik-baik saja Terkadang hati ini terasa teriris dan ingin menyerah saja ketika kami hanya bisa bertatap muka Dengan orang yang terkasih lewat layar ponsel kami Seringkali kami menangis dalam diam Ketika ibu mengucapkan rindu atau ayah bertanya Kapan pulang ke rumah? Seringkali kami menomorduakan diri kami sendiri demi keselamatan pasien Sudah tidak terhitung berapa kali kami harus menahan rasa sakit di badan kami Saat bertugas menjadi koas jaga malam di IGD Namun kami harus tetap melangkah Dan melayani pasien dengan penuh senyum serta kasih sayang Kami melayani seluruh pasien tanpa mengenal usia, ras, agama, dan suku bangsa Bagi kami, semua pasien memiliki hak yang sama untuk sembuh dari penyakitnya Kami ingin suatu saat nanti bisa menjadi perpanjangan tangan sang pencipta Untuk menjadi berkat bagi sesama yang membutuhkan Di saat-saat seperti inilah Kesabaran, keikhlasan, dan kekuatan kami sesungguhnya diuji Ketika teman-teman sebaya kami dapat tidur nyenyak dalam malam mereka yang panjang Dan kami masih harus berjuang untuk mempertahankan kehidupan sesama kami Yang membutuhkan bantuan hingga pagi menjelang Mukanya kami tidak merasa lelah Hanya saja rasa kemanusiaan menyeruak keluar dalam batin kami Ketika kami melihat pasien datang silih berganti Doa singkat kami kepada Tuhan Hanyalah sesederhana Agar kami diberikan kekuatan Dan kesehatan supaya dapat memberi pertolongan lebih banyak lagi Kami adalah saksi dari hasil perpaduan antara cinta dan kasih sayang Kami adalah saksi dari peluh yang berjatuhan saat melawan sakitnya tubuh Ketika hendak melahirkan insan baru di dunia ini Awal sebuah kehidupan Kami adalah saksi dari sebuah tangis penuh kebahagiaan Dari sejoli yang menyandang sebuah status yang baru Ibu dan ayah Kami adalah saksi dari genggaman lemah sepasang tangan kecil Yang baru saja berjumpa dengan dunia Dan kami juga adalah saksi bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini Tak terhitung berapa kali kami harus berada pada situasi menegangkan Ketika pasien kami datang dalam kondisi tidak sadarkan diri Tak terhitung berapa banyak jumlahnya ketika kami seperti berada di persimpangan jalan Dimana rasanya hidup dan mati pasien kami hanya sedekat nadi Tak terhitung berapa kali kami harus menyaksikan sebuah keluarga terisak Saat mereka kehilangan sosok yang begitu mereka kasihi di depan mata kami Dan kami hanya bisa melakukan yang terbaik semaksimal yang kami bisa Kami sadar Bahwa dokter bukan Tuhan 15 kali ujian saat putaran koas Seolah belum cukup untuk menguji kekuatan mental dan kemampuan kami untuk menjadi dokter yang sesungguhnya Di akhir perjalanan Kami masih harus berhadapan dengan ujian yang paling menggetarkan dada kami UKMPPD Hari demi hari berganti Bimbingan demi bimbingan kami lalui Memacu diri kami untuk belajar lebih giat Meski pagi terus berganti malam Perasaan panik, cemas, takut dan bimbang selalu setia menemani Namun kami mencoba untuk terus berjuang meskipun harus terjatuh berkali-kali Yakin bahwa akan ada harapan dibalik semua usaha kami Detik demi detik bergulir Menuntun kami menjadi semakin dekat untuk bertemu dengan hari ujian kami Dalam sebuah keraguan akan hari esok Yang bisa kami lakukan hanyalah berserah kepada yang maha kuasa Enam tahun lamanya sang pencipta menuntun langkah kami Sehingga kami bisa bertahan menjalani kerasnya kehidupan koas Maka kami yakin Bahwa rencana indah akan diberikannya kepada kami pada waktu yang tepat Karena kami tahu dan percaya Bahwa waktunya pasti merupakan waktu yang terbaik bagi kami Dan tepat hari ini kami berperang berjuang untuk mencapai garis akhir Untuk setiap malam tanpa tidur dan pagi tanpa lelah Untuk setiap doa dan usaha kami Hari itu tanggal 13 September 2019 Kurang lebih sekitar pukul setengah satu siang Detik-detik menegangkan bagi kami Karena hari itu kami dijadwalkan untuk menerima hasil perjuangan kami Dan saat itu juga Seluruh rasa cemas, takut, dan risau Seketika menghilang Digantikan oleh sukacita yang tidak bisa tergambarkan dengan kata-kata Ketika kami bisa membawa kabar baik bagi mereka yang kami kasihi Untuk setiap kasih sayang dan cinta Untuk setiap perjuangan tanpa letih dengan bermandikan keringat Untuk setiap semangat yang dibalutkan dengan hangat Dari manisnya sebuah hasil penantian panjang Tepat hari ini Kami akan menyandang gelar baru yang Tuhan titipkan di bahu kami Hari ini kami resmi berdiri sebagai seorang Dokter Terima kasih telah menonton!